Intro Halo sahabat Cakra Ola Podcast Ketemu lagi dengan saya Suwadi Putra Di Cakra Ola Podcast Tempat kita ngobrolin apa aja Karena apa aja bisa kita obrolin Teman-teman kali ini kita di outdoor lagi Tapi kita berada di dalam ruangan Ini ruangan yang Sangat bagus ya Kita sekarang berada di Kantor desa adatnya Kedonganan Apa yang akan kita bahas Sekarang ini merupakan salah satu Dari playlist kita Mengenai keunikan Budaya dan ritual-ritual yang ada Di Bali Nah teman-teman pasti akan tertarik Karena yang kita akan bahas Kali ini adalah mengenai Sebuah ritual yang Sangat unik kalau saya lihat Istilah Indonesia nya Bandilumpur Apa itu? Membuk-buk-buk Dan dimana tempat itu dilaksanakan Di Desa adat Kedonganan Oke Teman-teman narasumber kita Di sebelah kiri saya Sudah hadir Om Swastiastu Om Swastiastu Beliau ini sebenarnya Dulu teman SMA saya Teman SMA dan Punya nama keren Nama beliau adalah Pak Lodre Cuman saya gak tahu nama lengkapnya Nama kerennya saya tahu Cuman gak enak saya bilang disini Swastiastu Pak Lodre Mungkin bisa Diperkenalkan dulu Nama lengkap anda siapa Dan Kenapa anda bisa duduk Di ruangan ini Oke Jadi perkenalkan Nama tiang Imade Sumerte Jadi Memang nama keren tiang Itu ada dua Oke Ada dua Jadi yang Kalau di kedonganan Dan sekitarnya itu Itu memang nama Keren tiang Kadek Lodre Oke Jadi kalau Masa SMA aja Ini Masa SMA dengan Bapak Swasti Itu nama keren saya Cekuh Ini Ini yang Yang tidak bisa Mungkin Dilupakan oleh semua orang Oke Jadi selama Selama nikah Memang Gak usahlah lagi Kita bicara ke belakang Kalau itu unik Sejarahnya unik sekali Karena begini Dulu orang melihat Sombong itu Dibilang Empol Akhirnya saya bilang Bahwa Sombong itu bilang Ah kamu cekuh Kamu cekuh Ngelingkuh Dan lain sebagainya Karena saya bilang Cekuh itulah Semua manggil saya Cekuh Oke Itu Itu uniknya Nama itu Jadi Makanya Kadang-kadang di Facebook Di media sosial Maka nama saya Saya gabung Sumerte Lodre Cekuh Jadi Sehingga Semua orang tahu Bahwa Sumerte itu Adalah Dek Lodre Sumerte itu Adalah Cekuh Cuma yang dicatat di Akte kelayaran Anda Sumerte ini Iya Ini kenapa bisa jadi Lodre Pak Bisa dicatat Pak Kalau Lodre itu Memang dari Sejak kecil Ya karena dulu Dulu mungkin Sering memperagakan Peran Peran drama 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 Nama Gong Jadi Ibu Bapak Oh ini cocok Jadi Sampai sekarang itu Terkenalnya memang Lodre itu Baik Baik Kemudian kegiatan Keseharian Anda Terutama di Ruangan ini Anda sebagai Apa Jadi Tiang saat ini Sebagai penyarikan Penyarikan Sekretaris ya Sekretaris Jadi Sekretaris Desa Adat Kedonganan Dari Pemilihan 2018 Sampai 2023 Jadi sebelumnya itu Tiang juga Sudah jadi Perjududese Jadi sebelumnya Sebelumnya itu juga Jadi sudah Perjududese Dari tahun 2013 Sampai dengan 2018 Lumayan lama ya Sudah 10 tahun kebelakang Sudah mengabdi Di Desa Adat Jadi Di samping itu juga Saya juga Jadi pengawas Di pasar Desa Adat Jadi salah satu Dari lembaga usaha Milik Pedruian Desa Adat Itu ada LPD Ada Pasar Desa Ada BPKP 2K Dan ada Yang lain juga Saya ditunjuk Untuk Menjadi pengawas Oke Baik Boleh diceritain sedikit Pak Kade Tentang Desa Kedonganan Ini kan Salah satu desa yang terkenal Dengan Apa ya Sentra olahan laut ya Terutama Ikan bakar Pak Kade sudah punya Berapa restoran Pak Ikan bakar Kalau Restoran Kita Kalau di Kedonganan itu Lebih Lasim kita sebut Cafe 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 Bukan cafe Remang-remang ya Tapi cafe yang Memang Yang dijual itu Aneka seafood Jadi Dari Pertama adalah Rekomendasi Dari Bapak Bupati Terus Ditingkatkan menjadi SK Bapak Bupati Yang mana Masa waktunya adalah 10 tahun Dan Pada tahun 2020 Kemarin 2020 itu Telah berakhir Dan lagi Ada SK Terkait mengenai Penunjukan Desa Adat Kedonganan Untuk mengelola Kawasan Pantai Kedonganan Itu dasar Dasar mulanya Sebenarnya sih Sepanjang Pantai itu Desa Adat Kedonganan Diberi hak pengelolaan Dan itu pun Batasannya Untuk saat ini Belum ada Yang pasti Bagaimana Kita bisa mempertanggungjawabkan Laporkan Apa yang ditunjuk Oleh Pemerintah Dalam hal ini Pemda Badung itu sendiri Saat ini ada 24 cafe Di Kedonganan Yang mana 24 cafe itu Bukan milik Perseorangan Bukan Ini Dimiliki oleh Komunitas Dimiliki oleh Kerame Adat Desa Adat Kedonganan Semuanya Yang mana Ini dibagi 24 itu Dibagi menjadi 6 banjar Oke Berarti masing-masing Banjar Masing-masing Dapat 4 Yang inilah Masing 4 ini Dikelola oleh Kerame Ngarep Di masing-masing Banjar itu Jadi Dari segi Struktur permodalan Itu semua Milik Kerame Adat Tetapi Kita setelah Berkumpul menjadi Kelompok cafe itu Kita menunjuk Pengelola Pengelola itu Pihak ketiga Pengelola itu Pertama Diharapkan adalah Dari Kelompok itu sendiri Yang kedua Kalau memang tidak ada Dari kelompok itu Dari banjar itu Yang ketiga Baru kalau tidak Dari kerame Desa Adat Kedonganan Walaupun berbeda banjar Yang pasti dalam Peraram itu Tidak diperbolehkan Pengelolaannya Dari luar Desa Adat Kedonganan Itu ketentuan Yang sudah kita buat Tapi itu suatu Bentuk Perhatian yang luar biasa Dari pemerintah Kabupaten Badung Kalau tidak dibuat begitu Mungkin akan Kacau Benar Salah satunya Kita berterima kasih Pada Pemda Badung Telah memberikan kami Penghidupan lah Perekonomian Yang layak Karena Dari sejak Cafe itu ada Ya Perekonomian di Kedonganan Sudah Meningkat sekali Baik Terima kasih Baik Kemudian Sebagai desa Pesisir Kalau saya bilang Di Kedonganan ini sendiri Terjadi akulturasi Budaya tidak Sama dengan halnya Di Kelurahan Serangan Di Denpasar Itu ada Nelayan Bugisnya juga Nelayan Jawa Kalau disini Kalau dari segi Nelayan Kita kan memang Tahu bahwa Kedonganan itu Terkenal dengan Desa Nelayan Dan mungkin Semua orang Sudah tahu Pada saat saya Saja Waktu Belajar Dari SMP Sampai dengan Kuliah Orang Kedonganan Itu masih Dibilang Bekucing Bekucing Ini kan Identik Sekali Identik Sekali Dan itu Masih Tetap Kita Wariskan Sampai Sekarang Artinya Nelayan itu Kita tidak Akan Pernah Putus Di Kedonganan Tetapi Yang berbeda Adalah Dari segi Pengelolaan Begini Dulu mungkin Kita Nelayan Itu disebut Nelayan Kita yang Melaut Melaut Mencari Ikan Terus kita Jual Tapi sekarang Praktisi Tapi sekarang Bukan Nelayan Dalam Bentuk Itu Kita adalah Bosnya Nelayan Jadi Artinya Kita yang Mengumpulkan Nelayan Nelayan Hasil 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 Olahan Itu Hasil Tangkapan Itu Yang Kita Jual Itu Yang Terjadi Sekarang Makanya Sekarang Ada Istilah Pengambak Itu Dari Kedonganan Apakah Kita Mencari Nelayan Dari Luar Ya Pasti Itulah Sebenarnya Nelayan Dari Luar Ada Dari Jawa Dari Bugis Dari Madura Semua Ada Dari Kalimantan Sulawesi Pun Ada Semua Ini Dari Seluruh Seluruh Indonesia Mereka Berada Di Bawah Benar Mereka Harus Ada Di Bawah Kendali Daripada Kerame Desa Adat Sebagai Nelayan Itu Jadi Itu Potensi Yang Tetap Kita Kembangkan Dan Terbukti Terbukti Ini Sejak Covid Covid Itu Dua Tahun Kita Di Desa Ada Kedonganan Tetap Bersikukuh Bahwa Nelayan Itu Atau Pasar Ikan Yang Kita Harus Tetap Buka Dengan Protokol Kesehatan Dan Terbukti Pada Saat Cafe Tutup Warung Banyak Hotel Banyak Tutup Inilah Yang Bisa Menghidupi Kerame Desa Walaupun Kita Bisa Sumbangkan Dari Ikannya Saja Inilah Yang Memutar Perekonomian Tetap Ada Di Kedonganan Jadi Astungkare Dengan Kebijakan Juga Dari Pemerintah Bahwa Tidak Menutup Pasar Potensi Kebutuhan Pokok Seperti Nelayan Itu Menjadikan Kita Lebih Mempunyai Nilai Tambah Bisa Pertahan Dalam Masa Covid Betul 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 Karena Lumayan Lama Kemarin Ya Dua Tahun Lumayan Dua Tahun Sebelum Buka Itu Oke Pak Kade Kalau Di Kedonganan Sendiri Ada Berapa Banyar Kalau Banyar Saya Pressback Dulu Dari Segi Sejarah Berdirinya Kedonganan Ini Memang Banyak Versi Banyak Versi Ada Yang Bilang Kedonganan Itu Asal Katanya Kedoyanan Kedoyanan Pertama Dari Babat Babat Itu Yang Kedua Ada Gedong Gedong Itu Karena Ada Yang Disini Kenapa Disebut Gedong Itu Karena Memang Pura Disini Lengkap Sekali Lengkap Dari Namanya Pura Penataran Pura Persanak Itu Ada 13 Jadi Dari Masing Masing Soroh Pura Saja Jadi Paling Lengkap Kalau Dilihat Dari Segi Kalau Dibandingkan Dari Desa Desa Yang Lain Dan Termasuk Ini Ada Pura Penataran Yang Merupakan Pura Sebelum Adanya Kayangan Tiga Kuturan Datang Ke Bali Itu Pura Itu Sudah Ada Dari Peninggalan Peninggalan Di Pura Itu Sendiri Jadi Itu Yang Yang Mencerminkan Sehingga Kalau Kita Lihat Dari Segi Purnya Itu Berarti Desa Adat Kedonganan Itu Di Istilahkan Desa Tua Atau Desa Kuno Itu Karena Ada Ada Prasasti Dan Ada Sejarahnya Termasuk Berdirinya Pura Teriang Itu Pura Teriang Itu Peninggalannya Banyak Keramik Keramik Cina Di Itu Masih ada Sekarang Di Kedonganan Juga Di Dekat Bepas Itu Salah Satu Dan Masih Banyak Potensi Potensi Pura Yang Menyimpan Sejarah Oleh Sebab Itu Disebutlah Gedong Jadi Kedonganan Jadi Kedonganan Seperti Jadi Selanjutnya Dengan Berlalunya Waktu Memang Kedonganan Terdiri Dari Enam Banjar Kalau Dari Segi Luas Kalau Kita Lihat Dari Ukuran Itu Kita Paling Tak Satu Setengah Meter Persegi Jadi Kalau Ke Barat Itu Sudah Laut Satu Setengah Kilo Kilo Satu Setengah Kilo Meter Persegi Ke Barat Ke Barat Itu Laut Ketimur Juga Laut Kalau Di Utara Sudah Desa Adat Klan Selatan Sudah Desa Adat Jimarang Jadi Banjar Kita Ada 6 Jadi Ada 6 Yang Pertama Itu Adalah Dari Ujung Sana Itu Banjar Kubualit Kubualit Itu Banjar Ketapa Itu Disini Banyak Anjar Gede Ke Selatan Lagi Selatan Timur Ada Banjar Pasok Banjar Banjar Pasok Dan Terus Banjar Ketiyase Dan Paling Timur Itu Banjar Pengenderan Ya Kalau Dari Segi Jumlah Penduduk Kita Disini Sudah 1.300 Kaka Adat Warga Adatnya Jadi Masing-masing Yang Paling Banyak Kerame Adatnya Itu Adalah Banjar Pengenderan Dan Paling Besar Banyak Pasok Lebih Ke Banyak Pelompok Atau Gimana Awalnya Artinya Seorang Pasok Yang Bermukin Di Sana Gitu Begini Dulu Itu Kedonganan Itu Ada Dua Tempat Yang Disebut Punuh Bongkol Dan Punuh Tebe Seperti Sejarahnya Seperti Punuh Bongkol Sehingga Punuh Bongkol Inilah Yang Mengawali Adanya Pasok Banyak Pasok Jadi Kayak Gitu Bunuh Tebe Ini Ketapang Sehingga Berlalu Ini Lagi Pemekara Pemekaran Dan Itu Sebelumnya Kedonganan Itu Ada Di Wilayah Kelurahan Tuban Kelurahan Tuban Jadi Kelurahan Tuban Itu Ada Tuban Telan Sama Kedonganan Satu Kelurahan Satu Kelurahan Dulu Karena Perkembangan Penduduk Dan Juga Ada Pemekaran Jadi Kedonganan Itu Jadi Satu Kelurahan Satu Desa Adat Kalau Sekarang Kepemimpinannya Kelurahan Sekarang Kelurahan Kalau Di Kelan Kelan Sama Tuban Tetap Kelurahan Kelurahan Oke Wah Luar Biasa Ini Kita Kita Sekarang Back to Kedonganan Dulu Oke Teman Teman Di Sesi Dua Ini Kita Bakal Bicara Sebuah Tradisi Unik Tadi Sudah Saya Sempat Announcement Di Awal Bahwa Di Kedonganan Ini Ada Tradisi Memubungkan Ini Sebenarnya Salah Satu Cara Saya Untuk Menjawab Rasa Penasaran Ini Unik Sekali Bisa Diceritain Bagaimana Sejarah Asal Muasal Tradisi Ini Jadi Kalau Melihat Kata Memubungkan Ini Dari Awalnya Itu Memang Setelah Kita Gali Kita Gali Secara Keliti Ini Awal Adanya Memubungkan Ini Dimulai Dari Tahun 1942 Ya Saya Cata Ya 1942 Sampai 1945 Itu Awalnya Awalnya Ya Memang Dan Sempat Terhenti Itu Di Tahun 1960 Sampai 1965 Pada Saat Ada Pemberontakan Pemberontakan Ya Itu Sempat Berhenti Dan Selanjutnya Memang Agak Vakum Karena Bagaimanapun Mungkin Ada Kerjaan Atau apa Sehingga Kita Bangkitkan Lagi Sehingga Kita Telah Ya Pada Tahun 2018 Kita Dari Kementerian Telah Telah Memberikan Kami Berupa Berupa Sertifikat Membubuhkan Itu Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dari Menteri Pendidikan Dan Budayaan Dan Juga Dari Kementerian Hukum Dan Asasi Jadi Ini Merupakan Pengakuan Ya Pengakuan Ya Dari Dari Pemerintah Terkait Mengenai Tradisi Membubuhkan Jadi Kalau Melihat Dari Asal Katanya Membubuhkan Buk Artinya Lumpur Lumpur Bur itu Artinya Bumi Atau Pertiwi Jadi Sebenarnya Membubuhkan Itu Bagaimana Kita Mandi Dengan Lumpur Jadi Ya Kita Prosesnya Ini Sangat Sangat Unik Sebenarnya Kalau Disiap Prosesnya Ini Sebelum itu Sudah Pernah Dilaksanakan Sudah Sudah Pernah Dilaksanakan Ya Jadi Itu Dilaksanakan Pertama Kali Itu Sebenarnya Pada Saat Hari Raya Nyepi Sipeng Itu Karena Dulu Belum Belum Ada Aturan Dari PHDI Terkait Bahwa Ada Amati Lelungan Amati Lelungan Dan lain sebagian Tidak Boleh Berpergian Tapi Pada Saat Itu Kita Saya Lahir Haja Itu Waktu Itu Boleh Keluar Pada Saat Itu Jaman 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 Kecil Itu Masih Masih Fleksibel Pada Saat Itulah Dilakukan Justru Dulu Dilakukan Pada Saat Nyepi Di Awal Pada Saat Nyepi Kemudian Apakah Ini Ada Hubungannya Dengan Ritual Keagamaan Atau Hanya Sebuah Atraksi Ini Kalau Kita Lihat Pertama Itu Adalah Atraksi Tradisi Walaupun Dikemas Memang Ada Ritual Di Sana Jadi Prosesnya Itu Sebelum Memang Kita Pandi Kelumpur Itu Kita Memang Dipercikkan Jadi Kita Matur Puning Dan Sebagainya Matur Puning Di mana Pak Itu Di Kayangan Desa Kayangan Desa Kayangan Desa Yang Kami Maksud Itu Kayangan Tiga Dan Pura-pura Yang Diempot Oleh Desa Adat Yang Tadi Yang Salah Satunya Oke Kemudian Kalau Dari Sisi Makna Sebenarnya Tadi Sudah Bahwa Ini Adalah Upaya Menyatukan Diri Kembali Dengan Bumi Kira-kira Bagi Masyarakat Kedonganan Ada Makna Selain Sebenarnya Kita Mandi Lumpur Itu Ada Mencerminkan Bahwa Kita Kekotoran Kekotoran Yang Ada Di Dalam Diri Kita Yang Mana Ini Akan Kita Bersihkan Maka Proses Membubugan Itu Tidak Cuma Mandi Lumpur Saja Jadi Kami Bisa Ceritakan Proses Begini Jadi Pada Saat Awal Itu Peserta Berkumpul Di Jabu Puda Bali Agung Sebentar Ngomong-ngomong Masalah Peserta Ini Pesertanya Siapa Kalau Peserta Seluruh Masyarakat Kedonganan Kramu Jadi Dia Baik Laki Walaupun Perempuan Tetapi Yang Lebih Dominan Ini Adalah Seketruna Artinya Orang-orang Muda Sama Anak Kecil Yang Lebih Dominan Anak-anak Mudanya Karena Walaupun Orang tua Itu Juga Boleh Ikut Sebenarnya Bukan Boleh Lagi Kalau Bisa Ini Diharapkan Semua Karena Pada Saat Kegiatan Kita Memang Ketok Semprong Harus Mengikuti Atraksi Memang Ini Oke Baik Kemudian Tadi Tradisi Ini Dimulai Dengan Bagaimana Setelah Berkumpul Berkumpul Di Jabu Bali Agung Itu Kita Kasih Pengarahan Dulu Bagaimana Sehingga Pada Pemargi Atau Jalannya Dari Mana Menuju Kemana Sampai Akhirnya Dimana Jadi Setelah Kita Kasih Pengarahan Habis Itu Ini Berjalan Dari Dari Jabu Pura Bali Agung Ke Lokasi Dan Ini Menyanyikan Menyanyikan Sebuah Lagu Yang Mungkin Unik Dan Klasik Yang Namanya Adalah Yang Mungkin Ini Mentul Menceng Mentul Menceng Glendang Glendong Glendang Glendong Mentul Menceng Mentul Menceng Glendang Glendong Artinya Begini Mentul Menceng Dan Glendang Glendong Itu Adalah Simbol Simbol Laki Laki Purse Perdana Laki Dan Perempuan Jadi Itu Pada Saat Kita Mulai Jalan Menuju Ke Lokasi Lumpur Yang Kita Tuju Itu Harus Menyanyikan Lagu Itu Semua Perserta Ada Di Instrumen Gambalan Itu Kalau Sebelumnya Kita Gambalan Tidak Seiring Perkembangan Kita Kombinasikan Karena Ada Ogoh Nanti Di belakangnya Boleh Itu Tambahan Tambahan Saja Cuma Yang Paling Diutamakan Adalah Bagaimana Menyanyikan Lagu Mentul Menceng Mentul Menceng Glendang Glendong Ini Yang Unik Ini Benar Benar Unik Dari Segi Lagunya Saja Bahasanya Saja Seperti Oke Oke Berarti Semua Peserta Sambil Berjalan Berjalan Menyanyikan Mentul Menceng Mentul Menceng Glendang Glendong Glendang Nom Mentul Menceng Ya Ini Uniknya Sampai Dengan Posisi Di Dekat Dengan Lokasi Yang Kami Kami Anggap Itu Adalah Mangruk Mangruk Jadi Kalau Kami Menyebutnya Itu Suung 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 Kadang-kadang Orang Suung Itu Sepi Atau Suung Itu Daerah Di Suung Bukan Disini Kami Menyebut Pantai Timur Itu Adalah Suung Suung Oke Kemana Itu Suung Kalau Ke Suung Itu Bukan Berarti Ketempat Sepi Atau Ke Suung Yang Ada Di Denpas Selatan Bukan Ke Suung Itu Ada Ke Pantai Timur Yang Ada Mangruk Atau Rawanya Itu Kalau Di Kedonganan Kalau Nanti Misalnya Ketemu Siapa Kemana Itu Ke Suung Tidak Usah Takut Tidak Usah Ragu Oh Dia Ke Pantai Timur Artinya Udah Pasti Kalau Orang Kedonganan Pasti Kemarahan Cek Kantita Juga Dan Sebelum Kita Melakukan Sudah Ada Ritual Jadi Tempat Atau Lokasi Buog Ini Tidak 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 Gampang Kita Menentukan Lokasi Buog Ini Memang Benar-benar Buog Yang Untuk Memubugan Bukan Lumpur Yang Membuat Gatal Dan Sebagainya Bukan Ada Memang Lokasinya Berarti Setiap Setiap Pelaksanannya Itu Lokasinya Baru Atau Memang Sudah Disitu Saja Dan Disitu Memang Lumpurnya Sangat Berbeda Warnanya Kemerahan Dan Itu Saya Yakin Kalau Dilumuri Semua Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Rambut Tidak Akan Pernah Gatal Tidak Pernah Akan Gatal Nah Itu Baru Berjalan Ya Karena Ini Kita Menentukan Suwung Itu Kan Atau Pantai Timur Itu Di Mangrove Itu Kan Ada Pasang Surut Pasang Surut Sehingga Pasang Surut Ini Yang Kita Tentukan Jam Berapa Kita Harus Berangkat Tidak 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 Karena Beda Beda Jadi Kemungkinan Maju Kemungkinan Munur Jadi Kita Lihat Sekali Biar Nanti Pada Saat Sudah Di Manilumpur Ternyata Ada Air Ket Repot Sehingga Kita Matur Puning Dulu Di Tempat Lumpur Habis Itu Sudah Sudah Siap Kerama Yang Akan Mengikuti Berjalan Tetap Dia Menyanyikan Lagu Itu Mentul Men Ceng Mentul Men Nah Itu Di Lokasi Lumpur Itulah Dia Membaru Tubuhnya Dengan Lumpur Selur Selur Inilah Pada Dia Melumpur Inilah Senin Jadi Ada Yang Bentuk Bentuk Tertentu Dia Buat Jadi Di Rambut Nya Dibuat Apa Ini Uniknya Jadi Uniknya Dia Seolah Meluapkan Bahwa Itu Adalah Kekotoran Dalam Dirinya Kekotoran Dalam Dirinya Basukan Habis Itu Kalau Sudah Setelah Selesai Niki Kembali Lagi Ketempat Di Pinggir Di Dabe Pura Dalam Namanya Baru Kita Percikkan Lagi Itu Dalam Kondisi Tubuh Lagi Jalan Menuju Kesegara Segara Inilah Segara Yang Di Barat Artinya Pantai Barat Tadi Kan Pantai Timur Baru Dia Akan Mempersihkan Mala Apa Yang Ada Di Tubuh Ini Dia Bersihkan Seperti Orang Melukat Di Pantai Di Laut Habis Setelah Buka Setelah Bersih Dia Kumpul Baru Kita Percikkan Dieter Yang Ada Di Kayangan Dese Sehingga Dia Benar Benar Merasakan Kesucian Itu Proses Prosesnya Panjang Sampai Dari Kumpul Sampai Kita Butuh Kalau Tidak Salah Empat Jam Apalagi Dengan Jadi Seperti Itu Kita Yang Mengatur Tapi Dari Segini Yang Rasa Tidak Ada Selama Niki Yang Kurang Waktunya Sudah Dikasih Tau Dia Sudah Tau Sendiri Dia Merasakan Kebahagiaan Pada Saat Melumuri Tubuhnya Dengan Lumpur Atau Buk Sekarang Tadi Sudah Sempat Dibilang Sama Pak Kade Dulu Pelaksananya Pada Saat Nyepi Atau Nyipang Kemudian Berubah Ditentukan Bahwa Nyepi Tidak Boleh Berubah Menjadi Manis Nyepi Kita Manis Nyepi Kumpulnya Disini Dikembak Geni Berarti Hampir Sama Dengan Tradisi Omenomedan Omenomedan Dilaksanakan Sebenarnya Saat Nyepi Tapi Begitu Keluar Imawant KDI Akhirnya Dilaksanakan Saat Manis Atau Ngembak Geni Itu Rata-rata Setelah Seiringnya Waktu Berjalan Biasanya Pelaksananya Kenaknya Di pagi Siang Atau Nore Biasanya Ini Kita Kumpul Itu Jam Satu Siang Jadi Kebanyakan Kebanyakan Rata-rata Itu Kita Tidak Pernah Pagi Pasti Tidak Pernah Pagi Kita Pasti Lewat Jam 12 Jadi Kumpul Kita Mungkin Jam Satu Kalau Air Pasang Misalnya Air Surut Sudah Mulai Kontek Kita Sudah Jalan Jadi Dia Sudah Air Sudah 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 Kita Masuk Seperti Itu Sehingga Sudah Selesai Itu Aman Tenang Kemudian Disitu Pernah Ada Kejadian Yang Tidak Terduga Misalnya Kondisi Lumpur Yang Ternyata Hidup Lumpurnya Bisa Menarik Orang Kalau Pada Saat Melaksanakan Memubukan Tidak Pernah Kalau Mengenai Faktor Niskale Bagaimanapun Kami Terus Di Kedongan Sangat Sangat Percaya Sangat Sangat Percaya Bukan Percaya Lagi Sangat Percaya Tetapi Situasi Kondisinya Tidak Pada Saat Itu Jadi Kalau Orang Biasa Kesuhung Dalam Ini Pasti Dia Ngatur Larapan Dan Memang Disana Bukan Disana Saja Di Semua Wilayah Kedonganan Yang Ada Memang Ada Tempat Tempat Yang Kita Yakin Memang Mengandur Unsur Menjis Oke Itu Pasti Tetapi Pada Saat Membukkan Itulah Sebabnya Antara Tradisi Dengan Spiritual Tetap Kita Jalankan Jadi Sebelumnya Kita Matur Pioning Di Pura-Pura Kayangan Desa Matur Pioning Juga Di Tempat Acara Yang Kita Lakukan Habis Itu Kita Melukat Dan Sebagainya Proses Ini Kita Laksanakan Sampai Detik Ini Tidak Ada Hal-hal Yang Kita Tidak Inginkan Walaupun Ya Mungkin Pada Saat Jalan Inilah Pada Saat Jalan Pada Saat Jalan Dari Pura Waleagong Ke Tempat Atau Pantai Ini Merupakan Daya Tarik Tersendiri Jadi Daya Tarik Tersendiri Bagi Baik Itu Krama Dese Baik Itu Krama Tamiu Dan Tamiu Juga Dari Wisatawan Terkadang Orang Yang Tidak Mengerti Arti Membubukan Ini Kadang-kadang Rasa Pertemanan Itu Sangat Dekat Dia Kan Dilumuri Dengan Dengan Buk Atau Lumput Pada Saat Dia Ketemu Temannya Rasa Ini Dikasih Ini Kadang-kadang Ini Ini Yang Kami Pernah Rasakan Itu Yang Saya Tanya Selain Kerame Adat Yang Ada Disini Kalau Dari Luar Kerame Adat Boleh Boleh Sebenarnya Ini Kalau Saja Tidak Covid Covid Kemarin Itu Kami Rencana Berapa Wisatawan Itu Sudah Akan Ikut Dan Setiap Ada Acara Membubuk Tidak Cuma Kerame Kita Yang Ikut Kerame Yang Luar Sama Wisatawan Ada Dokumentasi Menunjukkan Itu Karena Mereka Memang Ini Unik Unik Tapi Kembali Lagi Karena Pernah Ada Kejadian Pada Saat Itu Kita Jalan Karena Belum Memahami Arti Membubukan Mungkin Ada Perasaan Yang Tidak Ikut Membubukan Inilah Yang Kami Sudah Atur Jadi Kalau Kerame Yang Tidak Ini Tolong Harus Mengerti Kalau Wisatawan Saya rasa Semua Welcome Sekali Karena Itu Bagi Mereka Unik Sekali Oke Nanti Masalah Pariwisata Kita Bahas Di Sesi Berikut Kemudian Pertanyaan Saya Masih Berkaitan Dengan Itu Jadi Posisi Setelah Ritual Masuk Kedalam Lumpur Mereka Berjalan Berjalan Dari Pura Dalam Menuju Ke Pantai Barat Itu Dengan Kondisi Penuh Lumpur Benar Kondisinya Penuh Lumpur Dan Mungkin Yang Tadi Yang Lupa Sampaikan Bahwa Kamannya Itu Harus Membulat Ginting Ini Yang Saya Tanya Tadi Lupa Ada Pakaian Khusus Kalau Pakaian Khusus Kalau Laki Laki Jangan Pakai Baju Dan Kamannya Menggulat Ginting Kebelakang Kancut Kebelakang Karena Kita Berorientasi Bahwa Ada Air Dan Ini Kita Memang Lumpuri Dengan Lumpur Atau Buh Gigi Kalau Yang Cewek Tetap Seperti Ini Tapi Dia Lumpuri Lumpuri Cuma Tangan Atau Wajahnya Kakinya Dan Lain Sebagainya Kalau Laki-laki Sekujur Tubuhnya Kalau Bisa Diluar Daripada Kamen Yang Yang Di Bulat Ginting Oke Berarti Setiap Tahun Wah Pasti Seru Sekali Sangat Seru Kalau Dan Di Nanti Mungkin Sama Masyarakat Kemudian Justru Pertanyaan saya Contrani Pernah Enggak Dilaksanakan Tidak Dilaksanakan Ritual Ini Dan Apa Yang Terjadi Tidak Dilaksanakan Sebab Kalau Saya Flashback Kemarin Saya Saat Wawancarai Omen Omen Dan Pernah Tidak Dilaksanakan Akhirnya Ada Semacam Gerubung Kalau Disini Bagaimana Semacam Yang Tidak Tau Kalau Kami Kan Sudah Sampaikan Tadi Bahwa Pernah Tidak Dilakukan Itu Pertamanya Dari Tahun 1960 Sampai 65 Pada Saat D30 S Itu Jadi Memang Karena Situasi Juga Yang Tidak Bisa Kita Kendalikan Juga Dan Memang Tidak Tidak Ada Hal-hal Yang Yang Terjadi Termasuk Juga Pada saat Menggali Di Tahun 2015 Sebelum Itu Memang Agak Pakum Jadi Kelompok-kelompok Kecil Saja Yang Melaksanakan Tanpa Dikumpulkan Oleh desa Adat Tanpa Dikoordinir Oleh desa Adat Misalnya Pada saat Itu Ada Ogoh-ogoh Dia Bawa Ogoh-ogohnya Ke Ini Dia Lumuri Gininya Langsung Ngepantai Jadi Dia Spontanitas Istilahnya Jadi Tahun 2015 Kita Memang Mulai Gini Apa namanya Istilahnya Koordinir Dengan Baik Sehingga Itu Tertata Sehingga Kita Ajukan Juga Kepada Dinas Kebudayaan Saat Itu Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Duga Provinsi Dan Beliau Dari Beliau Sebenarnya Sehingga Kita Bisa Ajukan Kementerian Dalam hal ini Sehingga Kami sudah Mendapat legalitasnya Kan itu Harapan Dan Sejak Pada saat Kita tidak Lakukan itu Memang Tidak pernah Terjadi apa-apa Karena Ini murni Memang Tradisi Mungkin saja Petunyuni Sekalo Kenapa Tradisi itu Akhirnya Tetap Dipertahankan Oleh Beberapa Kelompok Masyarakat Mungkin Memang Sudah Perintah Dari situ Mungkin Yang penting Ini Antara Tradisi Dan Spiritual Harus tetap Jalan Bagaimanapun Kita Di Desa Yang beragama Hindu Pasti itu ada Kaitannya Cuma Astung Kare Semoga Tidak ada Hal-hal Yang Tidak kita Inginkan Dan Dan Walaupun Kalau Tidak Covid Pasti Kami Itu Kan Memang Kita Dilarang Oleh Pemerintah Tapi Tahun Kemarin 2021 Kita Lakukan 2022 Kemarin Kita Lakukan Jadi Astung Kare Kita Bisa Laksanakan Dan Tidak ada Hal-hal Yang Tanda kutip Yang tidak Tidak inginkan Oke Wah Luar biasa nih Penjelasannya Kita Rehat dulu Sebentar Teman-teman Kita Masuk Di Sesi Tiga Membubukan Sebagai Salah satu Atraksi Wisata Tadi sudah Sempat Dibicarakan Sebentar oleh Pak Kade Tapi Nanti kita Bahas Kita Rehat dulu Sebentar Tetap Di Cakra Ola Podcast Tempat Kita Ngobrolin Apa Aja Karena Apa Aja Bisa Kita Ngobrolin Stay tune Baik Selamat Baca Kalo Podcast Kita Kembali Lagi Sekarang Kita Masuk Di Sesi Tiga Membubukan Ini Sebagai Salah satu Atraksi Wisata Tadi Sebenarnya Resumer Kita Sudah Sempat Menyampaikan Itu Bahwa Setiap Pelaksanaan Tradisi Membubukan Ini Ini Ada Wisatawan Yang Kepo Atau Pengen Ikut Apakah Kalau Menurut Pak Kade Apakah Ini Sebuah Peluang Yang Sangat Bagus Kedepannya Tradisi Ini Bisa Kita Jadikan Daya Tarik Wisata Kalau Tradisi Membubukan Pertama Orientasi Kita Cuma Untuk Kramu Pertama Pertama Kali Memang Seperti Tapi Dengan Berlalunya Waktu Dan Kita Juga Merupakan TTW Ada Tujuan Wisata Jadi Ingin Kita Kemas Dan Juga Dari Seizin Dari Dinas Kebudayaan Bagaimana Mengemas Atraksi Atau Tradisi Membubukan Merupakan Salah Satu Daya Tarik Wisata Sehingga Sehingga Kami Tahun 2018 Sudah Merancang Melaksanakan Tradisi Membubukan Yang Kita Kombinasikan Dengan Atraksi Wisata Sudah Ada Pertama Langkah Kita Adalah Dengan Mengikut Sertakan Orang Luar Makanya Saat itu Kita Orang Luar Itu Maksudnya Orang Luar Kerame Kerame Tami Yang kita Ajak Dan Wisatawan Jadi Kalau Teman-teman Dulu Dari sini Yang ada Wisatawan Belum Kita Kemas Untuk Menjual Belum Menjual Jadi Paket Belum Paket Jadi Kedepan Memang Seperti Jadi Itu Kita Ini Dulu Dari Mulut Kemulut Sehingga Tahu Bahwa Atraksi Ini Unik Nggak Disukai Nggak Oleh Wisatawan Sehingga Kita Bisa Merancang Market Kita Yang Tambahkan Adalah Setelah Selesai Melukat Kesegara Di Pantai Barat Setelah itu Melukat Dikatikan Dengan Titel Titel Disinilah Kita Tambahkan Atraksi Kemarin Itu Ada Namanya Kecak Ada Namanya Apa Namanya Joget Dan lain Sebagain Atraksi Itu Kita Kemas Dan Kita Suruh Pemuda Pemuda Inilah Yang Merancang Itu Berarti Di Finish Lain Di Di Awal Di Awal Itu Cuma Dia Mengikuti Prosesi Itu Sampai Dengan Melumuri Tubuhnya Dengan Berarti Mereka Ikut Baru Kita Setelah Selesai Kita Tampilkan Atraksi Anggap Seni Dan Budaya Yang Dominan Yang Ada Di Kedonganan Itu Yang Kita Mau Kedepannya Memang Kita Mau Jual Kalau Tidak COVID Saja Kita Mungkin Sudah Menjadi Paket Wisata Yang Selanjutnya Nanti Kita Kita Bisa Kemas Dengan Kombinasikan Dengan Cafe-Cafe Yang Ada Di Sekitar Pantai Kedonganan Itu Unik Karena Kita Bisa Lihat Sunset Kita Bisa Sambil Makan Sudah Dapat Semua Atraksi Kita Sudah Dapat Kalau Sudah Ada Rencana Seperti Itu Kalau Tanggapan Pemerintah Kabupaten Badung Gimana Pertama Kita Sebenarnya Apresiasi Karena Kalau Tanpa Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Dinas Kebudayaan Mungkin Kami Tidak Akan Diakui Fasilitator Ini Kapan Keluar Pengajuan Ini 2019 2019 Dari Awal Pengajuan Kita 2015 Sampai 2017 Jadi Digali Digali Oleh Dinas Kebudayaan Jadi Butuh Proses Sehingga Digali Bagaimana Sejarahnya Prosesnya Sehingga Ada Unik Dibandingkan Dengan Daerah Lain Sehingga Dia Bisa Menetapkan Hal Ini Karena Keunikan Dan Juga Tidak Dimiliki Oleh Daerah Lain Atau Desa Lain Walaupun Lumpur Mungkin Semua Punya Tapi Lumpur Disini Sangat Unik Nanti Kalau Kita Sempat Kesana Mungkin Bisa Lihat Jenis Lumpurnya Lumpurnya Memang Agak Beda Jadi Jadi Setelah Itu Kami Memang Ada Rencana Untuk Mengemas Ini Menjadi Paket Wisata Jelas Pasti Akan Berhubungan Dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Apalagi Yang Kemarin Kita Sudah Ajukan Ini Sudah Keronganan Sudah Jadi DTW Salah Satunya Bagaimana Retribusi Pintu Masuk Itu Benar-benar Legal Legal Dalam Arti Kita Bisa Bekerja Sama Dengan Pemerintah Termasuk Dengan Paket Astungkara Bisa Menjadi Penambahan Daripada Penerimaan Desa Adat Dan Dagi Pemerintah Harapan Itu Bersinergi Saling Menguntungkan Kedua Tempat Menginap Di hotel Pajaknya Masuk Ke Tempat Badung Yang Di bawah Langsung Oke Ini Bagus Ini Berarti Pemerintah Badung Kabupaten Badung Sudah Hadir Sudah Hadir Kira-kira Apa Saran Atau Usulan Yang Mungkin Bisa Pak Kade Sampaikan Kepada Pemerintah Kabupaten Badung Kedepannya Salah Satunya Terhadap Tradisi Ini Secara Umum Terhadap Kedonganan Sebenarnya Untuk Pemerintah Kabupaten Badung Bagaimana Mengkemas Atraksi Atau Tradisi Membubukan Yang Telah Diakui Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Ini Menjadi Ikon Tidak Cuma Di Kedonganan Tetapi Di Kabupaten Badung Harapannya Seperti itu Sehingga Langkah-langkah Apa Yang Kami Butuhkan Pasti Bagaimana Menata Tempat Membubukan Sehingga Layak Jadi Dari Awal Tempat Proses Peserta Sampai Dengan Melakukan Tradisi Membubukan Harus Tertata Dengan Baik Sehingga Tidak Ada Nanti Kedepan Misalnya Tidak Ada Pengerusakan Tidak Lokasi Apalagi Disitu Tempatnya Manggrup Manggrup Apalagi Manggrup Yang Memang Wajib Kita Lindungi Salah Satu Dan Penataan Ini Penting Apakah Ada Agapuranya Sehingga Ini Yang Kita Mau Jual Sehingga Tidak Cuma Kedonganan Yang Bisa Menjual Tapi Kabupaten Badung Dan Ini Fak Pemerintah Harus Hadir Karena Kewenangan Kami Kan Sebatas Jalan Sedangkan Kewenangan Manggrup Bukan Di Kita Kewenangan Itu Taura Utama Taura Rai Ada Dinas Perikanan Juga Kalau Kita Kembangkan Sebagai Pariwisata Ada Dinas Pariwisata Yang Juga Ada Angkatan Laut Juga Ini Yang Penting Pol 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 memang atraksi wisata ini kita bisa kembangkan wujudkan tidak ada persoalan-persoalan terkait legal standing adanya kegiatan ini. Tapi sepanjang kegiatan ini dilakukan tetap ada pemerintahuan ketahura atau bagaimana? Bagaimanapun seperti yang kita tahu dimana bumi dikerja sana langit di dijunjung artinya apa kewenangan semua memiliki kewenangan masing-masing pasti jadi walaupun kita tahu itu adalah wawidangan berbeda bicara kalau ada tuh pasti bicara wawidangan wawidangan belum tentu hak milik kan gitu betul-betul ini yang perlu tetapi setiap ada kegiatan pasti kami soan artinya pemerintahuan juga karena kita melintasi jalur bypass juga kita bersurat ke polisian yang dinas-dinas terkait lah sehingga kami terus terang selama melakukan tradisi membuh-hubungan ini tidak ada persoalan dan kendala karena kita memang ingin bersinergi apa yang memang menjadi arahan pemerintah kita tetap tepati karena contohnya pada saat COVID-19 ya kita dilarang suka tidak suka mau tidak mau ya kita harus haruslah mengikuti karena kita tahu daripada kita melanggar itu salah juga jadi itu contohnya kalau memang ada force mayornya tidak boleh mengikuti apa sih dasarnya tidak boleh melakukan pasti pemerintah itu punya dasarnya kuat pasti kita ikuti tetapi kalau cuma hanya segedar melarang yang kita bisa komunikasikan dengan pihak berdasarkan kewenangan yang masing-masing saya rasa enggak ada persoalan Oke baik Hai Oke demikian dialog kita hari ini tepuk tangan dulu luar biasa temen-temen disini banyak sekali apa informasi-informasi baru ya yang mungkin baru pertama kali juga saya dengar yang paling unik tadi adalah masalah lagu yang harus dinyanyikan pada saat peserta membuh-bugan itu berjalan menuju ke tanah suung atau menuju ke mangrove ini luar biasa dan saya kira mungkin ada satu pesan terakhir ya karena ini juga berkaitan dengan lingkungan mangrove yang harus kita selamatkan artinya boleh enggak kita kategorikan kegiatan ini adalah karena memang memerlukan sarana-prasarana mangrove dengan buuhnya kan bisa dikategorikan kegiatan ini justru akan membuat kita semakin sayang aware dengan lingkungan ya jadi uniknya di Kedonganan pada saat musim melaut di sana tidak ada di pusing barat itu kita pindah ke seluruh iya lari ke timur itu uniknya sangat unik dan dan yang sangat unik lagi adalah perbedaan ikan rasa ikan di Pantai Barat dengan Pantai Barat sangat berbeda sangat berbeda contoh tawah istilahnya di sana kan ada ikan tawah istilahnya di sana juga ada ikan tawah tapi rasanya jauh lebih enak di suung iya kayak apa namanya kalau di ini disebut belada lah belada ada juga di sana tapi rasanya akan sangat jauh berbeda di suung itu memang unik dan lebih enak semua ikan yang dihasil sangat enak sehingga kami bisa mengelilai bahwa mangrove atau suung itu juga adalah tempat kami mendapatkan hasil penghidupan penggantungan penghidupan sehingga layak kita jaga kelestariannya dan itu apalagi yang bagus ini buat semua gitu bahwa lingkungan mangrove itu memang sangat saya bilang tadi itu jadi ada sesuatu yang spesial disitu dan memang harus kita pertahankan kan begitu ya oke ada pesan terakhir yang ingin disampaikan ya pesan terakhir mungkin teman-teman yang teman-teman yang yang ada yang menonton ini ya pada saat Mbak Geni ya kami harapkan datang ke donganan ya jadi lihat lang secara langsung jadi kalau kita kalau tanpa secara langsung satu mengikuti agak kurang abdallah pada saat Mbak Geni ayo ke donganan ikuti prosesi membubungkan dari awal sampai akhir sehingga kita tahu bagaimana uniknya dan nanti kita akan berusaha kemas sebagai rupa dan ini bisa kita jual sama-sama dan mungkin juga bagi teman-teman teman-teman yang belum sempat ke donganan juga setelah selesai itu kita bisa menikmati ya restoran cafe yang ada di di kedonganan dan itu benar-benar dengan panorama yang indah pantai yang indah ombak yang ini dan juga sunset namanya itu pastinya culinernya pasti yang pasti culinernya Oh terima kasih itu itu aja dari kami Oke terima kasih beliau sudah menjelaskan tadi bagaimana ritual ini dilaksanakan secara rutin di kedonganan dan sangat unik sekali nanti terseksikan sayangannya teman-teman di Cakorola Podcast di channel Youtubenya Suwadi Putra jangan lupa like comment share dan tentunya subscribe kalau teman-teman suka silahkan bagi-bagi ke teman-teman yang lain karena ini informasinya luar biasa dan tadi teman-teman juga sudah diundang untuk merasakan langsung ternyata boleh berarti nanti pas ngembak geni kalau ada waktu yuk datang ke kodongana oke demikian tadi kita sudahi obrolan kita tetap di Cakorola Podcast tempat kita ngobrolin apa aja karena apa aja bisa kita obrolin matur suksumo matur suksumo matur suksumo matur suksumo oke sekarang kita akan menuju ke lokasi kegiatan atau ritual ubuh puka ini ada di pesisir timur ya kok ya? timur di pantai timur atau di Suwung di daerah Manggrup desa Adak Kedonganan wah ternyata rame disini nih ada anak-anak sepolah kayaknya teman-teman Cakorola Podcast kita sekarang sudah ada di lokasi tempat pelaksanaan Bunggung ritualnya tapi lokasinya itu masih jauh disana nah jadi ini karena kondisi kalau tidak memungkinkan kita kesana kita cukup ambil gambar dari sini yang jelas lokasinya 200 meter disitu tuh di depan tempatnya masih asri masih di wilayah hutan Manggrup nah ini yang tadi sempat kita bahas salah satu kawasan tenget ini yang harus dipertahankan karena memang Manggrup ini dijaga sekali terutama oleh Tahura silahkan dilihat teman-teman MOSQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQU